Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Melati Aura Dan saya Fyta Adha Dalam acara Salam Pramuka Edisi Sabtu 19 Desember 2020 Oke teman-teman TV Pramuka Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya ke FI Iya lah ya Mel Dan sekarang kan sudah mau menjulang akhir tahun ya Untuk teman-teman TV Pramuka Yang mau berlibur tetap patuhi protokol kesehatan yang ada Dengan cara 3M Mencusi tangan Dan jaga jarak Seperti biasa di Salam Pramuka hari ini Kami akan memberikan informasi-informasi yang up to date ya ke FI pastinya Bener banget Bukan hanya dari kota Bogor Kami juga ada informasi dari luar kota Bogor Bener banget ke FI Informasi pertama datang dari Dewan Kerja Ranting Bogor Barat Yang mengadakan kegiatan muspanitra Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari bulan kemarin Tepatnya tanggal 13 Desember 2020 Untuk informasi lebih jelasnya Yuk kita simak video berikut ini Kami sempat melancarai Alhamdulillah hari ini minggu Kita sedang melaksanakan muspanitra Dan hari ini Pesertanya sangat banyak Dan dari masing-masing pangkalan Hadir semuanya Alhamdulillah Tentunya Saya selalu ketua kewaran Berharap Hasil nanti Siapapun dia Yang menjadi Ketua Dari As-Usyawara ini Itu tentunya Orang-orang Atau pilihan Yang sehingga Mampu Untuk Menggerakkan Pramuka Wabul Khusus Di Bogor Barat Umumnya di Kota Bogor Dan Buspanitra Kali ini Tentunya kita Ingin Yang Pengurus Nanti yang terpilih Itu benar-benar Kepada Pramuka Di Bogor Barat Dan Kota Bogor Harapan saya Ketua Kursus Kota Bogor Yang sekarang ini adalah Kepilihan Dari Para Peserta Semua Dan Insya Allah Kita akan berjalan Dengan baik Insya Allah Kita mampu Mempertahankan Predikat Ingat Orang Bogor Barat Adalah Predikat Kesatu Dan Ini yang sangat Sikit Yang harus Kepertahankan Sama Dengan Kota Bogor Kepertahankan Kesatu Dan Kita harus Bersinergi Antara Orang Itu Dengan Warcap Itu Harapan saya Kegiatan hari ini Kita dapat Berjalan Dengan Dan kami Ucapkan Selamat kepada Karanggaset Yoko Yang akan Mengemban Amanah Sebagai Ketua Dewan Kerja Ranting Bogor Barat Masa Masa Piyadu 2020 Sampai 2025 Halo Teman-teman TV Pramuka Perkenalkan Masa Ranges Dioko Sebagai Ketua Terpilih Pada Musyawara Pramuka Pendegak Pandega Putri Putra Kota Kejalan Ting Bogor Barat Masa Bakti 2021 2024 Hal pertama Yang akan Saya lakukan Tentunya Saya akan Rekrut Anggota Dewan Kejalan Ting Bogor Barat Karena Saya tidak Bisa Bekerja Sendiri Nah Buat Teman-teman Pramuka Pendegak Pandega Bogor Barat Bisa Bergabung Untuk Bersinergi Berbakti Kepada Kuatir Ranting Bogor Barat Harapan Saya Semoga Saya bisa Melaksanakan Tugas Yang Diamant Dengan Sebaik-baiknya Bisa Menyelesaikan Visi Misi Saya Lalu Program-program Kerja Kuatir Ranting Dan Tentunya Oke Boleh dong Disampaikan Visi-visinya Visi saya Pramuka Melaju Dimana Saya Ingin Mengoptimalisasi Gerakan Pramuka Sebagai Tempat Untuk Tetap Bergerak Walaupun Situasi Dan Kondisinya Bagaimanapun Tempat Itu Berada Karena Kita Gerakan Lalu Misi saya Hanya Ada Tiga Yaitu Pramuka Hijau Dimana Pramuka Pendegak Pandega Turun Ke Masyarakat Untuk Melestarikan Lingkungan Mencintai Lingkungan Lalu Ada Pramuka Sehat Dimana Pramuka Pendegak Dan Pandega Bisa Menjadi Duta Sehat Di Lingkungan Bogor Barat Karena Kita Tahu Pandemi COVID-19 Belum Tahu Sampai Kapan Selesainya Jadi Diharapkan Pramuka Bogor Barat Bisa Menjadi Teladan Khusususnya Bagian Kesehatan Seperti Itu Lalu Yang Terakhir Itu Pramuka Berteknologi Dimana Saya Ingin Memang Optimalisasi Pramuka Agar Bisa Menyerap Industri Yang Sekarang Itu Mau Masuk Era Industri 5.0 Seperti Itu Pesan Pesan Untuk Anggota Pramuka Pentegak Dan Pandiga Kota Bogor Semoga Semoga Makin Baik Jaga Kesehatan Lalu Jangan Lupa Tetap Berpegang Teguh Pada Trisati Dan Nasadharma Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Tetap Menjadi Teladan Di Tengah Masyarakat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menjadi Penetak Bertara SMK Infokom Kota Bogor Mengadakan Giat Kewirausahaan Dengan Cara Membuat Telur Asin Dari Bahan-Bahan Yang Sederhana Giatan Ini Dilaksanakan Pada Minggu Kemarin Tanggal 13 Desember Tahun 2020 Oke teman-teman Semua Dalam Kegiatan Tersebut Kami Berkesempatan Mewancari Kaheni Selaku Pembina Pramuka SMK Infokom Dan Juga Kami Mewancarai Katati Selaku Guru Kewirausahaan Mari kita Simak Video Wancaranya Hari ini Kebetulan Kita Sedang Menghadapan Kegiatan Pencapaian SKU Untuk Bandara Yang Nomor 16 Kewirausahaan Sekaligus Pencapaian Bantara Untuk Kekakak Yang Kekakak Karena Memang Peraturan Kita Di sini Di Pukom Kami Menganggap Penegap Sesuai Dengan Pengertian Dari Bantara Itu Sendiri Yaitu Barisan Dan Negara Yang Anak Anak Penegap Ini Harus Sudah Siap Pakai Lingkungan Masyarakat Pada Mereka Sudah Nanti Lulus Minimal Mereka Tau Bagaimana Cara Membuat Satu Kegiatan Dari Tema Dari Judul Dari Kegiatan Ataupun Segera Sesuatu Yang Dikemas Dalam Satu Kegiatan Jadi Kalau Untuk Bandara Kegiatannya Adalah Yang Ada Dilingkungan Ambalan Jadi Mengadakan Kegiatan Seputar Di Ambalan Yang Narasumber Dari Ambalan Terus Pesatannya Yang Di Ambalan Jadi Tidak Boleh Yang Di Luar Karena Itu Belajar Yang Minimal Mereka Mengajukan Dari Dalam Dulu Nanti Yang Laksana Ada Lagi Lada Lagi Mereka Harus Bekerjasama Dengan Orang Luar Jadi Berhubungan Dengan Koordinasi Jadi Mereka Koordinasinya Lebih Berat Lagi Yang Tadinya Mereka Hanya Koordinasi Dengan Lepas Sekolah Wakil Wakil Kesisoan Dan Pembina Setelah Kalau Penegak Kalau Laksana Itu Harus Sekolah Kuaran Darah Sumbernya Juga Harus Memang Dari Luar Kita Langsung Bisa Bekerjasama Mungkin Hanya Itu Saja Kalau Contoh Kegiatan Dari Untuk Yang Dapat STKU Bantara Itu Apa Ini Kegiatannya Kita Coba Membuat Pelatihan Kewirausahaan Membuat Telur Asin Jadi Karena Memang Nanti Harapan Saya Dari Dari Pelatihan Ini Minimal Kakak-kakak Itu Tau Bagaimana Kalau Misalkan Ada Telur Di Rumah Bosen Dia Apa-apain Aja Ya Bikin Telur Asin Ya Jangka Panjangnya Minimal Untuk Bekal Dia Usaha Satu Pramuka Yang Berjiwa Pramuka Kita Punya Semboyan Meskipun Berjarak Tapi Kita Tetap Bergerak Jadi Pandemi Bukan Alasan Kita Untuk Tiap Tetap Harus Kreatif Dan Inovatif Nama Saya Tati Suriati Guru Di SMK Infokom Ini kan Ada Siswa Yang Akan Naik Tingkat Menjadi Bantara Jadi Salah Satu Harus Mengisi SKU Yaitu Membuat Wira Usaha Yaitu Dengan Cara Membuat Telur Asin Ini Mudah-mudahan Kedepannya Dia Dia Bisa Berhira Usaha Baik Kecil Maupun Besar Jadi Ini Hanya Sekedar Apa Ya Praktek Praktek Langsung Membuat Telur Asin Tapi Simple Alhamdulillah Mereka Antusias Alhamdulillah Jadi Kelihatan Kalau Dia Ingin Bisa Ingin Bisa Dan Semoga Aja Kedepannya Bisa Bermanfaat Minimal Untuk Diri Sendiri Maksimalnya Untuk Orang Banyak Ya Kita Berharap Bisa Ditularkan Ke Orang Lain Juga Supaya Terus Berkesinambungan Bermanfaat Jangan Hanya Untuk Untuk Dirinya Tapi Untuk Tahap Awal Minimal Untuk Dirinya Sendiri Dia Nanti Praktek Membuat Telur Asin Di Rumah Nanti Misalnya Berbagi Tetangga Nanti Tetangga Bisa Apa Namanya Bisa Pesan Nanti Lama-lama Banyak Yang Pesan Banyak Yang Jadi Besar Itu Harapan Semoga Seperti Itu Akhir Akhir Ini Setelah Ada Beberapa Apa Boleh Dikatan Kejuaraan Atau Ikut Serta Dalam Kesibukan Bukan Kesibukan Atau Lomba Atau Apa Namanya Pokoknya Ada Kegiatan Apapun Di Selalu Ikut Anak-anak Keliatannya Selalu Antusias Peranguka Dengan Kaheni Dan Juga Tentunya Bukan Hanya Dengan Kaheni Semua Guru Di Sini Terlibat Apalagi Kalau Misalnya Ada Kegiatannya Di Sini Pernah Ada Kegiatan Peranguka Di Adapannya Di SMK Infokom Jadi Melibatkan Beberapa Orang Guru Di Sini Yang Keperamukaannya Juga Boleh Dikatakan Insyaallah Gitu Ya Kalau Untuk Melidikan Di Lingkungan Sekolah Bagus Alhamdulillah Informasi Selanjutnya Datang Dari Pangkalan Mandua Kota Bogor Yang Pada Hari Rabu Kemarin Tepatnya Tanggal 16 Desember Tahun 2020 Resmi Membuka Kegiatan Kompra Virtual Kegiatan Dibuka Langsung Kang Ruyani Selaku Mabibus Pangkalan Mandua Kota Bogor Selanjutnya Kita Semua Videonya Selanjutnya Oke teman-teman Semua Pada Salam Pramuka Minggu Kemarin Kami Telah Membahas Mengenai Keikut Sertaan Saka Adiasta Pemilu Dalam Mesukseskan Pilkada Tahun 2020 Selan Pramuka Hari Ini Kami Kesempatan Memawancarai Kak Izan Selaku Pins Saka Adiasta Pemilu Jawa Barat Kita Simak Wawancaranya Oke Jadi Perlu Kakak Kak Pramuka Semua Ketahui Bahwa Pada Tahun 2020 Ini Ada 8 Kabupaten Kota Di Jawa Barat Yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Bupati Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ada Kabupaten Bandung Ada Indramayu Ada Tasik Malaya Ada Pangandaran Ada Karawang Ada Kabupaten Sukabumi Kota Depok Dan Kebupaten Cianjur 8 Itu Melaksanakan Pilkada Selentak Kemarin Di Tanggal 9 Desember 2020 Dan Juga Jika Teritorial Indonesia Itu Nyampe 50 Lebih 500 Kebupaten Kota Tapi Hanya Beberapa Yang Melaksanakan Pilkada Jadi Bahwasannya Dengan Pembahasan Kita Bagaimana Keterlibatan Sakadiastap Pemilu Saat Ini Kita Sudah Dibentuk Jadi Saya Akan Mengulas Singkat dulu Bagaimana Sakadiastap Pemilu Berdiri Ada Dan Melati Sakadiastap Pemilu Dari 2016 Sudah Mulai Kerjasama Dengan Kwartir Daerah Jawa Barat Beberapa Kali Event Kegiatan Dan Lain-lain Akhirnya Di 2018 Di bulan Oktober Kita Resmi Dirantik Dan Dikukuhkan Ada SK Bahwa Itu Menjadi Hari Jadi Kami Yang Pertama Jadi Sudah Hampir Dua Tahun Kita Berjalan Setelah Ada SK Dari Kwartir Daerah Tenggara Kampung Buka Jawa Barat Setelah Itu Kita Membentuk Selang Satu Bulannya Di Kabupaten Kota Jadi Sakadiastap Pemilu Sudah Ada Di 27 Kabupaten Kota Di Jawa Barat Semua Sudah Lengkap Dan Berjalan Recruitment Keanggotaan Dewan Saka Sudah Terbentuk Dan Lain-lain Seperti itu Sama Seperti Saka Saka Yang Lain Nah Kemarin Di 2019 Kita Terlibat Aktif Di Pemantau Pemilu Nah Pemantau Pemilu Ini Adalah Bagaimana Kita Memantau Pelaksanaan Pemilu Dari Mulai Persiapan Pelaksanaan Sampai Evaluasi Sistem Pemilu Atau Pilkada Saat Ini Tetap Sama Sesuai Ases Demokrasi Dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Bahwa Pilkada Dilaksanakan Secara Langsung Dan Demokratis Tidak Melalui Perwakilan Perwakilan Di DPR Itu Terakhir Di 99 2004 Kita Sudah Pemilihan Langsung Sampai Saat Ini Dan Kayaknya Ini Kak Ada Dan Kak Melati Belum Memilih Udah Belum Nanti Kayaknya 2024 Mungkin Ya Harus Milih Presiden Dan Nanti Milih Wali Kota Dan Lain-lain Seperti Itu Jadi Kita Pemilihan Secara Langsung Ya Dan Apa Yang memilihnya Ya Warga Yang Terdaftar Di Daftar Pemilih Tetap Ataupun DPT Seperti itu Ya Jadi Kita Mencoblos Ke TPS Tapi Bukan Mencoblos Ya Mencontreng Nah Ada Perbedaan Dari Pemilu 2019 Dengan Pilkada Saat Ini Kenapa Ya Benar Tapi Mengenai Apa Pandemi Di Tengah Tengah Kita Yang ada Sekarang Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Juga Tetap Patuh Kepada Protokol Kesehatan Ya Dari Mulai Apa Si Pemilih Itu Membawa Ballpoint Sendiri Kita Apa Si KPPS Tidak Menyediakan Ya Jadi KPPS Itu Panit Ya Di TPS Sel 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 Si Si Warga Itu Dijadwal Kan Satu TPS Itu Maksimal 500 Orang Misalkan Dari Jam 7 Sampai Jam 8 100 Orang Jam 8 Sampai 100 Jadi Kita Dijadwal Biar Tidak Ada Kerumunan Sampai Ya Ditutupnya Jam 12 Jam 1 dan langdut dilaksanakan penghitungan suara seperti itu. Nah, terus menggunakan masker wajib dan menggunakan juga sarung tangan. Jadi si pemilih masuk itu sudah dikasih sarung tangan, mengisi daftar hadir, mendapatkan surat suara, dan nantinya mencontreng siapa pilihannya seperti itu. Sebelum mengakhiri salam pramuka hari ini, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Bima Arya, selaku Kak Mabicap, Kota Bogor. Semoga Kak Bima Arya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur. Cepetikan tadi sekaligus menutup salam pramuka hari ini. Jangan lupa menyusahkan kami terus tiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TV Pramuka. Saya Fit Arha. Dan saya Melati Aura. Selamat tinggal di diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.